Komisi Yudisial dan Kejaksaan Agung berkoordinasi dalam rangka menanggadi kasus Hakim Nakal. Salah satunya, tiga Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang terlibat perkara suap dan gratifikasi vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Komisi Yudisial dan Kejaksaan Agung berkoordinasi menanggadi kasus Hakim Nakal. Salah satunya yang belakangan tengah diusut yakni tiga Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang terlibat perkara suap dan gratifikasi vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai menyampaikan koordinasi sebenarnya rutin dilakukan oleh kedua lembaga negara tersebut. Namun untuk kali ini ada beberapa hal serius yang dibicarakan. Tapi hari ini beberapa hal yang kami bicarakan. Yang pertama, sebaiknya diketahui, Komisi Yudisial itu kewenangannya pada wilayah etik. Tetapi tentu saja di dalam pemeriksaan wilayah etik itu sebetulnya ada hal-hal yang kami yakini sebetulnya ada hal yang bersifat pidana. Tapi kan ketika itu kami rasakan pidana, kewenangan kami tidak sampai ke situ. Nah di dalam rapat koordinasi ini dengan Pak Jasa Agung, kami menyampaikan tindak lanjut kalau hasil pemeriksaan itu terkait ada pidananya. Pak Jasa Agung, ST Burhanudi menambahkan pihaknya tentu siap berkoordinasi dan mendalami setiap informasi yang disampaikan Komisi Yudisial terkait penanganan kasus Hakim Nakal. Tentunya kita apa yang disampaikan, kita akan melihat apa yang disampaikan. Dan tentunya kalau itu semua dengan suatu pernyataan yang memang akurat. Sebelumnya Kejago menetapkan tiga hakim pengadilan negeri Surabaya yang ponis bebas Gregorius Ronald Tanur sebagai tersangka kasus dugaan suap atau gratifikasi. Tiga hakim tersebut adalah ED, HH dan juga M.